Meski penyerahan secara mandiri, Taman Teknologi Pertanian Geragai Tanjaptim dari Pemerintah Pusat ke Pemda Tanjaptim masih lama. Namun Pemerintah Pusat meminta agar Pemda menyusun regulasi dan program untuk mengembangkan TTP, sebab Pemerintah Pusat tidak selamanya mendampingi TTP Geragai Tanjaptim. Pengembangan TTP saat ini meliputi integrasi sapi dan sawit yang dikembangkan menggunakan peralatan seperti kuver, sehingga ketersediaan pakan dapat terjamin, apalagi perkebunan sawit di Tanjaptim ada di setiap kecamatan. Kementerian tidak selamanya melakukan pendampingan terhadap TTP Geragai, pendampingan hanya akan dilakukan hingga tahun 2017. Tentu pengembangan komoditas yang lain, yang dalam waktu cepat dia bisa menghasilkan, karena perinci TTP itu harus...